Ibunda Paula Verhoeven, yakni Lina Verhoeven, larang keras Paula putrinya pulang ke rumah bersama Baim Wong. Lina Verhoeven menegaskan, meminta kepada Baim Wong, agar Paula biar tinggal di rumahnya beberapa minggu ini, agar mereka saling mengoreksi kesalahan satu sama lain. Tak hanya itu, Lina juga mengatakan, Paula dan keluarga besarnya, siap mengambil resiko besar, jika Baim Wong berani melakukan kesalah fatal terhadap putrinya. Seperti yang diketahui, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, tengah diterpah isu tak sedap lantaran sudah jarang terlihat bersama. Rumah tangga keduanya diduga retak, lantaran Baim Wong sudah jarang membagikan momen bersama dengan Paula Verhoeven di media sosialnya. Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven terakhir terlihat, saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Isu tersebut semakin menguat lantaran Paula tak terlihat di acara hari ulang tahun ayah Baim Wong. Publik pun menduga jika Baim dan Paula sudah tak lagi tinggal satu atap. Namun, ayah dua anak ini pun langsung membantah isu tersebut. Ada, Paula, di rumah. Tanyain aja kenapa nggak ikut, kata Baim. Baim menegaskan jika Paula hadir di perayaan hari ulang tahun sang ayah. Hanya saja, kata Baim, Paula tak ikut berfoto karena dia yang mengambil gambar tersebut, itu dia yang foto, tegasnya. Baru-baru ini, Paula justru terlihat tengah sibuk dengan kegiatannya. Dalam postingan terbarunya, Paula membagikan pengalaman pertamanya membuat event fashion show. Artis sekaligus model, Paula Verhoeven, menegaskan ia merasa tak terima saat sang suami, Baim Wong, bercanda jika ingin poligami. Paula Verhoeven mengatakan, jika apa yang diucapkan Baim Wong tersebut bisa saja menjadi doa, meski hanya sekedar bercanda. Kamu itu sadarnya bercanda, tapi omongan itu doa tahu nggak sih? Tandas Paula Verhoeven di depan Baim Wong. Diketahui, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven diisukan retak. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven ini terus menjadi sorotan usai terlihat tak bersama lagi. Lantas, Baim Wong dan Paula Verhoeven kini tengah menjadi perbincangan. Mahligai rumah tangga yang dibangun mereka sejak 2018 kini dilanda isu tak sedap. Baik Baim maupun Paula belum mengonfirmasi tentang isu tersebut. Kini, pernyataan dari Baim soal poligami kembali menjadi perbincangan. Baim rupanya sempat minta izin ke ibu mertuanya untuk poligami. Sayang, yang, pembicaraan soal, poligami itu aku kena marah mama, ujar Baim Wong. Selain dari itu, ibu Paula Verhoeven tampak memberikan pesan. Pasalnya ibunda Paula Verhoeven tampak beberapa kali curhat dan berusaha memberikan semangat kepada putrinya. Bahkan ibunda Paula Verhoeven sedih melihat isu kertakan rumah tangga putrinya dengan Baim Wong. Belakangan memang ramai isu rumah tangga artis Baim Wong dan Paula Verhoeven terancam berakhir. Apalagi Baim Wong dan Paula Verhoeven memang jarang terlihat bersama lagi. Bahkan di momen Idul Adha, Baim Wong hanya tampak bersama kedua putranya, tanpa kehadiran Paula Verhoeven. Di tengah kabar tersebut, ibunda Paula, Lina Verhoeven, baru-baru ini menuliskan status yang ditujukan untuk putrinya tersebut. Pesan Lina Verhoeven ini menyiratkan jika sang ibunda hanya ingin melihat anaknya bahagia. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia, tulis Lina Verhoeven di akun Instagramnya. Lina Verhoeven juga meminta agar anaknya berjuang keras di atas jalan yang benar. Terima kasih telah menonton!